eh put lama nunggu ya lumayan pake apa tuh kesini kayak gojek gimana gimana kamu Teh ada masalah apa eh gimana tuh duduk dimananya disini ya kenapa gak di kape janjiannya gue kalo di kape mesti dia janjiannya gak ada duit yuk disini aja udah ya eh semuanya duduk aja semuanya duduk aja put gimana gimana kamu Teh gimana gimana ya aku ngomongnya sama lu gimana sok aja ngomong aja jadi gini aku tuh kan kemarin buka kayak bisnis gas tip baju kayak gitu kan gitu kan terus ketipu ketipu terus sekarang bingung aku mesti ngebalikin uang ke customer kan uangnya lumayan sih berapa juta tadi punya ada sekitar 6 juta sih tapi aku sekarang gak ngomong sama sekali tadi aja naik gojek pinjem gitu kamu tuh harusnya hati-hati kalau sekarang jaman bisnis-bisnis gitu Teh harus di cek dulu kebenerannya put kan tadinya kan sama temen kan kayak masalah sih yang nipu nipu kan eh ternyata kan gak benar taunya iya nipu terus aku mah aku bantu apa cing naun wah ada ini uang nih aku mau gedein gedein apa kalau siapin kalau aku sih dikasih sama si ibu mama kamu hadiah jangan tuh jangan digedein kamu gimana tuh aku musti bayarin emang dia ngejar-ngejar iya aku udah pusing udah ditelepon kamu waktu itu pinjem modalnya pinjem pinjem kebal pinjol enggak enggak bukan pinjol pinjol eh ngomong makcik aku stres aku nih carangmu tiap lagi diteleponin terus ya itu berapa gram masnya ini kalau itu setelah sama leontin ada 4 gram setelah jadi berapa 4 gram aku mau jual 3 di jual apa di gede aku sih mau jual kalau di gede takut mau bisa bayar berarti kamu butuhnya 6 juta itu juga masih kurun tuh ini gak tau deh ini aku udah ngapunya ini lagi perhiasan abis abis semua terus kamu ini kerja kemarin juga ini kan gak di apa dikeluarin atau gimana kemarin di cut off lagi sepi itunya iya 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 gak tau buat makan juga aku gak mikirin gitu deh bisa bayar itu aku kasih tau beresin dulu utang gitu gak hari itu apa namanya eee suami kamu gimana 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 tuh dia susah banget mau disuruh kerja juga aduh terus jadi udahannya pengen ngisi gitu jadi gak mau kalaupun jadi aku pasti punya uang lah ya iya maksudnya gini kalau memang dia udah gak bisa bertanggung jawab ya harusnya maksudnya kalau dia gak mau diceraiin ya minimanya dia ngenapkahin lah iya makanya aku sendiri aku kerja sendiri aku sendiri aku juga jadi jadi apa namanya satu sisi kasihan tapi satu sisi juga kesel gitu maksudnya keselnya ya kamu masih mempertahankan dia gitu aku tuh udah gak udah tangan emang kalau cewek yang gugat gak bisa bisa maksudnya aku gak ada uang harus biaya juga ya aduh mana cewek lihat itu-itunya apa emasnya kamu mah ada-ada aja put put ini sambil direkam gak apa-apa ya iya 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 sebelum pergi ke Saudi iya 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 engger rupanyaraphen tiga juta aku nyari lagi tiga juta tiga juta aduh aku tuh udah kontek-kontek si om kemarin tuh kan dia lagi muka loongan juga nih kerja aku juga mau masukin kamu ini kamu kan cantik gitu kan maksudnya terus ya maksudnya muka kamu tuh menjuang gitu banget tuh kalau dikerja di kayak mempermodelan kek atau apa kayak gitu maksudnya put ha peda gimana kamu cantik kayak gitu lah sayang aku maksudnya kamu tuh tapi eh nggak gini maksudnya si suami masih tetap kasar kadang kadang kan kalau kalau misalkan ada masalah dikit ya nggak buku sih cuma gitu nggak fisik mah nggak ngomong-ngomongnya masih tetap kasar toxic lah ya terus apa kamu pertahanin dari hubungan toksik kayak gitu aku nggak dikepulang iya juga ya aku anak punya keluarga juga dari jauh aku kan nawarin kalau kamu memang udahan sama dia ya kan ada yang bisa napkahin kamu serius maksudnya sayang loh aku mainikan muka kamu tuh cantik gitu kan ya kalau misalkan aku nih ya jadi suami kamu nih nggak mungkin lah aku sia-siain sampai kamu malam-malam ini hampir jam 11 loh kamu ngelepon rusuh janjian di sini lagi iya gimana ya ya aja juga bingung soalnya juga lagi ini sih sekarang tuh lagi apa ya lagi minus juga nih put aduh gimana ya kamu nggak ada saudara gitu minta tolong dulu ke saudara gitu terjauh suami bisa diandarin banget ya Allah kalau bisa mah kalau bisa manggaman ke aku ya maksudnya kamu mending ya kalau memang ini sih kalau memang udah nggak kuat terus kamu pengen udah Hani misalkan ya hari aku ya siap-siap aja gitu jadi the next songi kamu gitu maksudnya put enggak bercanda-bercanda bukan-bukan mendoakan harus cerai ya maksudnya ya kalau memang aku sih mendoakan yang terbaik aja buat putri sih bagusnya kayak gimana cuman aku nggak tega nih lihat kamu kayak gini put kamu tuh cantik loh ini masih aduh masih punya talenta kaya yang belum ini gitu lebih ini kalau si mama lagi ada suratnya gampang sih ya nanti ya jadi butuhnya enam juta sini mau digadai tiga juta Kak kalau kalau misal aku ada uang diambil lagi jual berapa enggak ada sama jual sama harganya para rusing rusing terus kamu sekarang pulang gimana tahu kalau dipesenin ini aja tuh ya pesenin Grab mobil ya ya udah tuh Aduh Putri Putri ya udah kamu nomor rekening masih yang kemarin ya udah deh Maaf ya enggak papa maksudnya aku cuma ini aja put cuman enggak tegas aku lihat kamu kayak gini eh jadi kamu tuh kayak ini masih cantik terus baik aku lihat kan itu kamu tuh bagus itu loh kamu memperjuangkan ini semua tuh sendirian gitu tanpa dibantu sama suami gitu udah udah nggak kuat-kuat teman-teman stres pastilah jadi jangan nangis lah kamu nya tuh udah tengah super tuh coba dicek putri putri itu masuknya berapa 2 juta ya udah adanya cuma segitu ah gimana tuh udah enggak ada duit akunya ya kecuali kalau Putri mau nikah sama aku mah ya jangan kan 2 juta 2 miliar juga enggak akan kasih iya udah nggak ada aku mau menghibur kamu senyum atau jangan nangis so kamu nya jangan nangis gitu ih 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 jangan nangis ah ini nggak tega aku 2 juta aja ya 1 juta lagi ya suruh suami kamu udah makan belum mau itu baso nggak teng 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 dingin loh ini itu kan udah 2 juta udah 2 juta kan ya udah tuh pulang kesana mau ini mau ada kerjaan lagi peselin grab ya pulangnya kurang sejuta ya gini aja walah ini kalungnya bawa lagi sama Putri bawa aja ini kan pemberian si mama ini pegang dulu pegang sobri pegang pegang dulu jadi gini itu kalung coba kamu kayak tadi tuh berapa sih utangnya 6 juta coba itu kamu ada teman lagi enggak yang bisa kamu cari bantuan ya insya Allah jadi gini yang 2 juta itu buat Putri aja tapi kalungnya jangan dijual ya omat karena itu pemberian dari mamah kamu terus kalau nggak dijual ya maksudnya ya maksudnya ke A bisa cuma bisa bantu segitu 2 juta nanti aku coba ngomong ke A A A ya yang siapa tahu A A bisa bantu gadein itu kalung jadi bisa nambahnya jadi lunas kamu nanti itu kan bisa 4 juta tuh udah kamu 3 juta nanti aku coba bilangin kamu pinjemnya 4 juta aja dia kan udah 2 juta dari aku nih coba nanti aku ngomong ke A A A nanti kamu ketemuin dia ya jadi buat aku jadi itu buat kamu aja yang 2 juta aku ngasih aja itu buat Putri nambah-nambah soalnya lagi nggak ada duit sekarang serius sama iya jangan lagi satu Putri itu atau tapi jangan dijual sih saran aku jangan dijual sih ini kamu coba ke A A atau siapa lah om kamu tuh siapa lah cari lagi tuh tambahannya atau nggak yang 2 juta itu dibayarin dulu yang penting dia apa nggak usah harus lunas hari ini nanti kita bulan depan pikirin lagi cara nyari duitnya gitu loh itu asal jangan dijual ya iya so iya so itu 2 juta buat kamu pokoknya aku nggak mau so pakai lagi pakai lagi cepet pakai lagi udah tuh jangan nangis aku jadi ngga tega Putri so pakai lagi pakai lagi pokoknya aku nggak mau kalau itu dijual itu pemberian dari mamah kamu itu kasihan mamah kamu tuh berjuang banget dapetin kalung buat kamu gedein kalung lagi kamu mas ewae lu jangan nangis ya so kamu sekarang pulang istirahat itu bayarin dulu eee 2 juta kamu udah buat ini nggak jajan enggak so aku transfer lagi 500 ribu buat jajan ya ntar di transfer dulu ya aku tambahin 500 eee serius so pokoknya itu jangan dijual yang 2 juta bayarin dulu yang 500 ribu buat kamu eee berapa hari hidup itu apa ya buat jajan kamu lah pokoknya nanti kita selesaikan bulan depan kita pikirin lagi cara lunasinnya yang penting kamu jangan dijual itu ya terus nanti hati-hati kamu kalau mau usaha apa-apa tuh yang sampai ketipu lagi ya terus bilang ke suami kamu tuh harus diceramahin atau bantu gitu kerja kayak apa gitu udah jangan nangis udah putri pulang ya mau diantri pulangnya apa mau aku nggak bisa nganterin sih karena lagi kerja juga balik aku pasangin grep aja ya oke udah jangan sedih atuh terus sedih atuh ya jangan tos dulu atuh jangan sedih ya ya udah ya udah beres sekarang yang penting aman dulu dia nggak neror-neror dulu nanti kita pikirin lagi kedepannya oke putri ya mau masuk dulu nggak kita coba coba ini tuh ada ada pahaji di dalamnya makanya di luar aku nggak enang pulang nanti ya nah nanti di pesen gue aja jangan dulu pulang ya oke selakan dunia Tak lagi sempurna Warnai gelap langkahku Beratku melangkah Lampakan langitku Rasuki gelap mimpiku Dapatkah ku melihat Dapatkah ku mendengar Lambut suaramu yang kini telah hilang Mampukah ku bernefas Sanggupkah ku berjalan Bila aku jauh Mampukah ragaku Hingga di malamku Warnai gelap langkahku Beratku melangkah Apakah langitku Rasuki gelap mimpiku Dapatkah ku melihat Dapatkah ku mendengar Lambut suaramu yang kini telah hilang Mampukah ku bernefas Sanggupkah ku berjalan Bila aku jauh Dapatkah ku melihat Dapatkah ku mendengar Lambut suaramu yang kini telah hilang Lambut suaramu yang kini telah hilang Lambut suaramu yang kini telah hilang Mampukah ku bernefas Sanggupkah ku berjalan Bila aku jauh Bila aku jauh Bila aku jauh Bila aku jauh Berhuni Terima kasih.